Hai co-friends, pada soal ini ditanya, faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24 adalah, jadi ditanya FPB dari 18 dan 24. Di sini kita harus tahu dulu apa itu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari 1 yang faktor pembaginya 1 dan bilangan 2 sendiri, contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa buat pohon faktor dari 18 dan 24. Caranya adalah, misalnya kita mulai dari yang 18. Caranya adalah kita membagi 18 dengan bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis 18, yaitu 2. 18 dibagi dengan 2 itu 9. 9 tidak dapat dibagi habis dengan 2, tapi 9 dapat dibagi habis dengan bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 9 dibagi dengan 3 itu adalah 3. Kita lihat di sini angka terakhirnya, 3 itu kan sudah bilangan prima, jadi kita bisa stop. Jadi faktorisasi prima dari 18 adalah 2 dikali 3 dikali 3, atau dapat kita tulis sebagai 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian kita coba untuk yang 24. 24 dapat dibagi habis dengan 2. Kita coba di sebelah sini 2, di sebelah sini 24. 2 dikali berapa paling mendekati 2? 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikurang 2 habis, jadinya 4-nya kita turunkan. Jadinya 2 dikali berapa paling mendekati 4, yaitu 2 dikali 2 itu adalah 4, jadi sisanya di sini habis. Maka di sebelah sini kita tulis 12. 12 juga dapat dibagi habis dengan 2, yaitu 6. 6 juga bisa dibagi habis dengan 2, yaitu 3. 3 di sini kan sudah bilangan prima, jadi faktorisasi prima dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau 2 pangkat 3 dikali 3. Karena kalau kita perhatikan di sini 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. Nah, sekarang yang ditanya itu kan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau FPB kita kalikan faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Kita lihat di sini ada 2, di sebelah sini ada 2 pangkat 3, jadi yang kita ambil itu ada 2. Kemudian di sini ada yang sama juga, di sini ada 3 pangkat 2 dan 3. Jadi yang kita ambil itu adalah 3. Jadinya 2 dikali 3 itu adalah 6. Nah, kita sudah selesai mengerjakan soal ini, smart belajar ya ko, friends.